Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat malam pemirsa selamat datang di Injambi Pada malam ini Injambi akan menemani Anda selama 1 jam ke depan Tentunya kita akan berbincang-bincang bersama narasumber terpercaya Bersama saya Yurita Melani dan di sebelah saya sudah hadir bersama kita Bapak PJ Bupati Sarolangun, Bapak Dr. Insinyur Bahril Bakri MAPPSJ Selamat malam Bapak Selamat malam Bapak Apa kabarnya Bapak? Baik? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Bagaimana Bapak perjalanan dari Sarolangun ke sini? 4 jam ya kira-kira Ya betul 4 jam Ya lumayan lah ada jalan jeleknya ada jalan bagusnya Sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir bersama kami Kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan Di Injambi malam hari ini Bapak sudah siap untuk kita berbincang-bincang bersama? Insya Allah Baik pemirsa Bapak Bahri Lbakri sudah siap untuk berbincang bersama kita di Injambi Dan kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bapak ya Boleh? Izin Bapak Yang ingin saya tanyakan adalah Selama 100 hari menjabat sebagai PJ Bupati Sarolangun Bagaimana progres penanganan stunting di Kabupaten Sarolangun sampai dengan saat ini Bapak? Baik terima kasih Mbak Yori Baik jadi terima kasih para pemirsa semua yang ada di rumah Selamat malam ya Selamat kenal sama saya Saya Bahril Bakri penjabat Bupati Sarolangun Yang diangkat oleh Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Pada tanggal 22 Mei tahun 2023 Baik 100 hari artinya Di bulan pertama saya Menjabat Capaian saya Terkait tentang Pertama tentang stunting duluan ya Kami stunting Jadi merupakan salah satu program khusus Yang wajib Yang kita harus lakukan sebagai penjabat Bupati Ada sebanyak 740 ya Balita stunting di Kabupaten Sarolangun Alhamdulillah Kami bisa menurunkan Mbak Jumlah Penderita stunting Pada sampai dengan 3 bulan 1 kemarin Sampai tanggal 22 Agustus ya Ada sebanyak 51 Balita Stunting yang bisa kita turunkan Dari 740 orang Balita stunting Sehingga Sekarang jumlahnya menurun menjadi 689 Balita stunting Sehingga Alhamdulillah Dengan demikian kami bisa Punyai prestasi yang cukup lumayan Untuk bisa menurunkan jumlah Penderita anak balita stunting Demikian Mbak Baik Bapak Dari tadi sekitar 740 Balita Penderita stunting Di 3 bulan pertama ini Sudah 51 balita stunting Yang berhasil ditangani oleh Kabupaten Sarolangun Terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun ya Bapak Ini menjadi Awal baru yang baik ya Bapak Untuk kita Sebagai Apalagi Bapak sebagai PJ Bupati Sarolangun Dalam penanganan stunting Harapan ke depannya mungkin Berarti Di 3 bulan ketiga Angka stunting bisa sangat menurun drastis ya Pak ya Baik Bapak selain stunting Kita juga akan berfokus pada inflasi Nah seperti apa penanganan inflasi di Sarolangun sejauh ini Bapak Boleh diceritakan Baik saya Baik Terima kasih untuk Sebelum saya masuk ke inflasi Saya sedikit juga bercerita tentang Strategi ataupun cara saya menurunkan angka stunting Jadi saya punya Satu jargon yaitu telur suri ya Telur, susu, dan roti Serta beras Jadi ini adalah salah satu Cara saya menangannya Jadi saya tidak hanya sifat seremonial Apabila Melakukan kegiatan stunting Jadi langsung kami Berikan telur Langsung Ada telur yang sifatnya masak Bisa kita berikan langsung Memberikan Makanan langsung kepada bayinya Susunya juga Roti dan beras ya Dan itu sangat efektif Bisa menurunkan angka stunting Dan selalu juga dalam pertemuan Kami Sampaikan bahwa bantuan Yang kita berikan Bukan untuk Ibunya Tapi Kita prioritaskan kepada bayinya Betul Itu ya Itu yang saya ingin sedikit menjelaskan Yang kedua tentang pertanyaan tentang Inflasi 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 alhamdulillah Kami selalu bisa Mengendalikan Inflasi yang ada di Kemudian Seralangun Banyak cara yang kita lakukan Kami melakukan Gerakan pasar murah Melakukan pendataan setiap hari Terhadap Harga-harga Sembilan bahan pokok Ataupun ada 20 jenis Bahan komoditas Yang kita Pantau Sebagaimana yang diharapkan oleh BPS ya Jadi kami melakukan pengendalian Terhadap harga-harga yang Di pasaran Tidak melebih harga eceran tertinggi Dan kami juga Melakukan Apa Sekarang kami menyediakan Lahan Atau labor Inflasi Ada 3 hektare tanah Yang kita gunakan untuk Sebagai Pengendali Inflasi Apabila terjadi Kenaikan harga terhadapan Komoditas tertentu Kami melakukan penanaman Terhadap jenis komoditas tersebut Kami bisa mengontrol Jadi untuk Karena Kabupaten Seralangun Bukan menjadi salah satu 90 kota yang dinilai Tingkat inflasinya Kami hanya mengendalikan Indeks perkembangan harga Namanya Alhamdulillah kami Bisa mengendalikan Dan Data terakhir kami mendapatkan Dana insentif Untuk Keberhasilan kami Dalam Mengendalikan Inflasi di Kabupaten Seralangun Baik Bapak Luar biasa sekali Untuk penanganan stunting Dan juga Pengendalian inflasi Sejauh ini ya Bapak Terkait dengan Dua hal tersebut Tentunya tidak terlepas Dari bagaimana Permasalahan masyarakat Miskin ekstrim Apa Sejauh ini Langkah yang dilakukan Oleh pemerintah Kabupaten Seralangun Dalam Permasalahan masyarakat Miskin ekstrim ini Bapak Boleh dicelaskan Baik Kemiskinan ekstrim Memang Kami terdapat Ada sejumlah 4.904 Kepala keluarga Yang termasuk Kemiskinan ekstrim ya Jadi kemiskinan yang Rata-rata pendapatannya Di bawah 11.200 Per hari Jadi Itulah yang menjadi Data kami Dan sampai saat ini Kami telah Apa Menintervensi ya Terhadap sebanyak 664 Kepala keluarga Sudah hampir kurang lebih 14% Jumlah kepala keluarga Yang sudah kita Intervensi Itu di tribulan Satu ya Sampai dengan 22 Agustus Namun sampai saat ini Kita sudah meningkat terus Untuk bisa Intervensinya Dan kami Melalukan Door-to-door ya Kepada Kepala keluarga Miskin tersebut Memberikan bantuan Langsung Berupa beras Minyak Telur Dan susu Pula juga Kita Berikan kepada Keluarga Miskin tersebut Dan kita Punya data By name By address Jumlah keluarga Kepala keluarga Miskin tersebut Sehingga Kami Tindakan yang kita Lakukan terhadap Keluarga miskin Melalui data-data tadi Dan mendorong CSR juga Untuk membantu Kabupaten Sarolangun Untuk penanganan Kemiskinan ekstrim Termasuk juga Inflasi Dan Stunting Kami Meminta Kepada CSR Yang ada di Kabupaten Sarolangun Untuk bisa membantu Pemerintah daerah Dalam Penanganan Inflasi Kemiskinan ekstrim Dan Stunting tadi Terima kasih Baik Bapak Tiga pertanyaan Di segmen pertama ini Benar-benar Menjawab Rasa penasaran Dari masyarakat Dan tentunya Pemirsa yang di rumah Terkait bagaimana Progres perkembangan Kabupaten Sarolangun Selama 100 hari Menjabat Dari Bapak Sebagai PJ Bupati Sarolangun Baik Pemirsa Itu dia tadi Tiga pertanyaan Telah cukup Membuka Di segmen pertama Pada Injambi Hari ini Tentunya Masih banyak Yang akan kita Bincangkan Bersama PJ Bupati Sarolangun Bapak Dr. Insinyur Bahril Bakri MAPPSJ Jangan kemana-mana Tetap di Injambi Halo Pemirsa Selamat datang kembali Di Injambi Masih bersama saya Yurita Melani Dan tentu saja Narasumber kita Bapak Bahril Bakri Selaku PJ Bupati Sarolangun Baik Pemirsa Kita akan kembali Berbincang bersama Dengan Bapak Bahril Bakri Di segmen selanjutnya Ya ini terkait Dengan program Yang akan dicanangkan Untuk pembinaan Suku Anak Dalam Di Kabupaten Sarolangun Bapak Mengingat Kabupaten Sarolangun Merupakan Kabupaten Yang memiliki Yang atau Ditempati oleh Suku Anak Dalam ini Boleh dijelaskan Bapak Bagaimana program Yang Bapak canangkan Untuk pembinaan Suku Anak Dalam ini Bapak Baik Terima kasih Ini sangat menarik Pertanyaannya Ini salah satu Memang menjadi Perhatian saya Sebagai PJ Karena saya merasa Melihat bahwa Suku Anak Dalam Salah satu Masyarakat kita Yang perlu Menjadikan perhatian Dari pemerintah daerah Saya Sebagai PJ Kami Sudah melakukan Berapa kegiatan Jadi Ada satu jargon Yang kita Tetapkan Untuk Pembinaan Ataupun Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Kita menggunakan Istilah Lentera SAD Jadi Salah satu singkatan Yaitu bagaimana Layanan terintegrasi Secara Sejahtera Suku Anak Dalam Ya dengan harapan Kita bisa mengharapkan Ada peningkatan Kualitas hidup Kualitas Kesehatan Pendidikan Bagi masyarakat Suku Anak Dalam Setiap bulan Saya datangin Penduduk di Suku Anak Dalam Khususnya Sekarang ini Saya ada di Kecematan Air Hitam Dan saya juga Sudah ke Kecematan Di Batin Lapan Juga ada Dan juga Sebenarnya ada juga Di daerah Limun Saya belum Kesana Tapi jadi Bagi khusus Khusus Kualitas Alam Kami melakukan Beberapa Kegiatan Pertama Membina Mereka Dalam Kegiatan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Dan Melakukan Pemberian Bantuan Juga Bekerjasama Dengan CSR Yang ada Di sana Untuk Membantu Meningkatkan Mereka Dalam Pemahaman Tentang Pertanian Mendorong Mereka Agar bisa Meningkatkan Pendidikan Sekolahnya Juga Dan kita Melakukan Pengobatan Gratis Juga Ada juga Penghijauan Yang kita Lakukan Terima Minta Kepada Seluruh SKPD Ataupun OPD Yang ada Di Kebuatan Surah Langan Untuk Mempunyai Program Program Yang Dalam Rangka Pengembangan Ataupun Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Itu yang Kita Lakukan Baik Baik Bapak Berarti Di sini Program Utama Yang akan Dicanangkan Kepada Suku Anak Dalam Adalah Terwujudnya Suku Anak Dalam Yang Tervasilitasi Baik Dalam Segi Pertanian Pendidikan Bantuan Maupun Kesehatan Ya Pak Ya Betul Demikian Karena Suku Anak Dalam Warga Negara Indonesia Yang Mereka Sama Dengan Kita Semua Kita Berharap Mereka Bisa Merubah Kebiasaan Mereka Sehingga Mereka Lebih Bisa Maju Dan Lebih Baik Kehidupan Mereka Demikian Terima Kasih Sesaat Lagi Bapak Dalam Kurun Waktu Sekitar Tiga Bulanan Lagi Kita Akan Memasuki Tahun 2024 Tahun Pemilu Ya Bapak Nah Dalam Mendukung Suksesnya Pemilu Serentak 2024 Mendatang Tentunya Juga Butuh Partisipasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Yang Juga Masih Dalam Kepemimpinan Bapak Selaku PJ Bupati Sarolangun Nah Salah Satu Yang Menjadi Highlight Kita Pada Saat Ini Adalah Mengenai Perekaman EKTP Untuk Pemilih Pemula Pertanyaannya Adalah Bapak Sejauh Ini Progres Perekaman EKTP Di Kabupaten Sarolangun Untuk Pemilih Pemula Sudah Berapa Persen Boleh Dijelaskan Terima Terima Kasih Mbak Atas Pertanyaannya Jadi Kabupaten Sarolangun Punyai Jumlah Penduduk Sebanyak 300.460 Jiwa Dan Wajib KTP Kita Ada Sebanyak 210.089 Dan Sampai Saat Ini Khusus Untuk Pemilih Pemula Kita Ada Sebanyak Jumlah Pemilih Pemula Sebanyak 5.414 Jiwa Dari 5.414 Jiwa Tadi Yang Belum Itu Sebanyak 2.771 Jiwa Dan Total DPT Kita Data Terakhir Sebanyak 209.632 Jiwa Jadi Sebenarnya Masih Ada Kurang Lebih Memang 45 Persenan Yang Pemilih Pemula Yang Belum Punya KTP Namun Demikian Kami Saya Selalu Meminta Kepala Dinas Penduduk Duk Capil Untuk Melakukan Pendataan Mengejar Menjemput Bola Sehingga Pada saatnya Nanti Seluruh Pemilih Pemula Bisa Mendapatkan KTP Memang Ada Kesulitan Dalam Pendataan Ini Karena Ada Berapa Tempat Yang Tidak Bisa Terjangkau Sinyal Gitu Gitu Pak Jadi Namun Demikian Kita Akan Lakukan Bisa Semua Diharapkan Para Pemilih Pemula Bisa Mendapatkan KTP Baik Oke Bapak Tadi Kita Sudah Bahas Dengan Melalui Pendataan Kemudian Ada Jemput Bola Untuk Terlaksananya Jumlah DPT Yang sesuai Di tahun Ini Terutama Untuk Pemilih Pemula Masih Mengenai Pemilu Bapak Terkait Pelaksanaan Pemilu 2024 Yang aman Dalam Rangka Menjamin Hal Tersebut Apa Yang Nantinya Akan Dilakukan Oleh Pem Kapsarolangun Baik Terima kasih Terkait Dengan Agar Pemilu Dapat Aman Kami Pertama Sudah Melakukan Koordinasi Dengan Forkopimda DPR Polres Dan Juga Dandim Bersama KPU Kita Melakukan Rapat Koordinasi Minta Komitmen Bersama Untuk Menjaga Stabilitas Agar Pemilu Berjalan Aman Dan Damai Serta Langsung Umum Bebas Dan Rahasia Jadi Itu Yang Kita Lakukan Untuk Komitmen Bersama Forkopimda Dalam Mengamankan Dan Mesukseskan Pemilu Yang kedua Adalah Kita Terus Menerus Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Saya Kemarin Sudah Melakukan Menghimbau Masyarakat Radio Juga Website kami Agar Pemilu Damai Aman Pada ASN Juga Kami Minta Netral Karena Memang Kita Diminta Agar Seluruhnya ASN Netral Dan Tidak Melakukan Politik Praktis Jadi Dan Juga Kami Bersama Dengan Forum Komunikasi Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Juga Mendorong Agar Bisa Mendorong Agar Pemilu Bisa Berjalan Aman Damai Dan Luber Demikian Baik Bapak Berarti Berbagai Upaya Telah Disiapkan Agar Nantinya Pemilu 2024 Berjalan Dengan Aman Tentunya Tetap Mengedepankan Asas Luber Judil Dan Tetap Damai Baik Dari Segi Keagamaan Maupun Segi Kemasyarakatan Baik Jadi Selalu Sosialisasi Saya Di dalam Pertemuan Pertemuan Dalam Kegiatan Jumat Keliling Ataupun Subuh Keliling Saya Memang Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat Imbauan Selalu Minta Kepada Masyarakat Untuk Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan Khususnya Untuk Menghadapi Pemilu Sehingga Nanti Pemilu Bisa Berjalan Aman Dan Damai Serta Berlangsung Secara Umum Bebas Dan Rahasia Di Kabupaten Sarolangun Demikian Baik Bapak Dan Juga Pemirsa Kita Akan Beralih Ke Topik Yang Selanjutnya Terkait Dengan Pagelaran MTK Ke 52 Tingkat Provinsi Jambi Yang Baru Saja Dilaksanakan Beberapa Waktu Lalu Dalam Masa Jabatan Bapak Selaku PJ Bupati Sarolangun Salah Satu Kegiatan Besar Yang Dilaksanakan Yakni MTK Kemarin Adakah Evaluasi Yang Kita Lakukan Terhadap Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan MTK Ke 52 Tahun Ini Boleh Diceritakan Bapak Terima kasih Mbak Yunita Jadi Alhamdulillah Kami bersyukur Pada Allah Pemilu MTK Yang Ke 52 Tingkat Provinsi Jambi Yang Dilaksanakan Di Kabupaten Sarolangun Berjalan Sukses Aman Dan Baik Memang Ada Berapa Catatan Catatan Yang Kita Juga Perhatikan Jadi Kami Sudah Karena Pelaksanannya Kami Membagi Penanggungjawab Dari Masing-masing Kepala Dinas Kepalanya Sudah Bagi Terhadap Kalau Masih Yang Yang Telah Diketapkan Jadi Sedikit Memang Karena Itu Bapak Saling Perjauh Bapak Hanya Rokasi Tempat Pasaran TQ Jadi Satu Perpusat Di Lapangan Kumbang Namun Beberapa Iben Perlombanan Di Berapa Tempat Jauh Itu Sedikit Memang Persiapan Agak Sedikit Tergantung Namun Semua Bisa Kita Tangani Tidak Tidak Jadi Kami Tersebut Kita Sudah Bisa Memasalahkan Pelaksanaan TQ Tidak Memang Kami Secara Langsung Mendapatkan Pujian Pada Saat itu Kami Memang Menudang Mantan Dan Tidak Menang Datang Dalam Acara Pembukaan Dan Tidak Bisa Mempresentasikan Ataupun Melaksanakan Pemukan Semua Sangat Baik Dan Tidak Secara Sala Tidak 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 Mereka Apresiasi Pada Pelaksana Terhadap Berapa Kekurangan Kami dan untuk masalah keanggaraan juga kami minta untuk di audit untuk oleh spekulat kami juga berkoordinasi dengan antara penduduk sebelahnya juga memastikan bahwa keanggaraan yang diluarkan itu sesuai dengan yang dilakukan jadi tidak ada yang di luar itu, kita tidak akan tampil di pelaksanaan ini jadi begini Pak Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran yang bisa didapat selama pelajaran yang kita bisa jadi pelajaran kita semua dan untuk para pemenang ya khususnya bagi kota selamat kami, kalau menyiapkan konus juga Pak ya dalam perubahan aku didik kepada para pemenang, dua, satu, dua, dan tiga yang kita berikan keanggaraan maki akan baik Bu Mirsa, itu dia tadi penjelasan dari Bapak PJ Bupati Sarolakung terkait dengan pelaksanaan MTG ke-52 di Provinsi Jami kami masih akan kembali sesaat lagi tentunya di Injambi setelah jeda yang berikut ini Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi dan kita akan lanjutkan untuk berbincang-bincang bersama Bapak PJ Bupati Sarolakung Bapak, Kabupaten Sarolakung ini kan baru saja merayakan hari jadi yang ke-24 tahun di tanggal 12 Oktober kemarin tentunya pasti banyak harapan dari masyarakat Kabupaten Sarolakung terutama terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolakung terkait dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolakung sudah sejauh apa? Bapak boleh dijelaskan? Baik, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya jadi memang ini memang bagian fokus pemerintah daerah ya terkait dengan infrastruktur, khususnya jalan ini ya jadi kami ini para pemirsa semua di rumah ya jadi 44,5% itu kondisi jalan di kita tersebut rusak berat ya dan sisanya itu adalah rusak ringan sedang dan baik yang baik cuma hanya 21,6% dari total panjang jalan kita tuh sepanjang 1.167,82 km jadi pemirsa ya bagian ini menjadi fokus kami sebagai PJ ya dan saya minta kepada Kepala Dinas PU ya untuk melakukan apa pembangunan ya dan melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan jalan ini secara baik ya saya sudah berupaya ini untuk di apa, untuk tahun ke depan ya melakukan usulan-usulan kegiatan yang melalui dana-dana alokasi khusus ya jadi kemarin saya ke Kementerian PU sudah berkoordinasi ya agar kita mendapatkan DAK ataupun juga bantuan-bantuan impres lah dari pemerintah pusat ya sehingga bisa membantu kita untuk memperbaiki infrastruktur jalan kita dan juga di tingkat provinsi kami juga sudah kebalai jalan yang ada di Jambi ini Pak ya kita di apa untuk jumlah DAK kita di tahun 2023 ini kita mendapatkan dana DAK dari pemerintah pusat pembangunan jalan di Pulau Pandan ke Pancakarya itu sepanjang 4,52 km dengan nilai anggaran sebesar Rp18.519.000.000.000 Rp966.000.000 kami tetap berupaya untuk bisa memperbaiki kondisi jalan infrastruktur yang ada di Kabupaten Seralangun karena kami menyadari untuk pertumbuhan ekonomi dibutuhkan jalan yang baik perkembangan ekonomi wilayah ataupun daerah di Kabupaten Seralangun sangat membutuhkan jalan dan infrastruktur yang baik sudah ada, kami juga mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi ya saat ini kita ada beberapa tempat di Kabupaten Seralangun yang sumber pendanaan perbaikan jalan sesuai kemenangan itu dari provinsi kami mendapatkan di daerah Batang Asai kita juga melihat ada pembangunan jalan dari anggaran provinsi jadi kita berharap kondisi jalan di Kabupaten Seralangun dari tahun ke tahun bisa menjadi lebih baik saya rasa demikian Mbak Baik Bapak, di 100 hari menjabat sebagai PJ Bupati Seralangun target kerja ke depannya mulai dari realisasi APBD dan serapan PAD seperti apa? boleh diceritakan Pak? Baik, terima kasih ya jadi kita ya Kabupaten Seralangun total APBD kita itu sebesar 1.296.18.191.826 dan sampai saat ini ya realisasi kita kalau kita sekarang tanggal berapa nih? tanggal 14 14 Oktober kita sudah untuk realisasi belanja belanja kita sudah 60,54% jadi saya ya sebagai PJ sudah mengingatkan sejak awal saya menjabat PJ ya di minggu pertama saya minta ya kepada seluruh perangkat daerah untuk merealisasikan anggaran APBD semaksimal mungkin seoptimal mungkin ya namun tetap harus memperhatikan akuntabilitas dan manfaat serta output daripada realisasi tersebut ya setiap minggu saya ya saya meng-share gitu capaian realisasi setiap SKPD saya lakukan saya minta jangan sampai realisasi belanja itu lebih kecil dari tahun lalu ya dan saya ini menjadi perhatian saya ini bagian penilaian kinerja para perangkat kepala perangkat daerah ya saya tidak main-main tentang realisasi ini karena ini juga menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri kepada kami agar realisasi belanja ini harus betul-betul terrealisasi semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin ya karena ini akan berpengaruh kepada perkembangan ekonomi di daerah itu ya jadi saya selalu memantau terhadap realisasi ini kepada setiap SKPD saya minta cermati setiap kegiatan lakukan segera pengadaan barang dan jasa monitoring dan evaluasi pantau sampai ke tingkat level pelaksana oleh setiap kepala SKPD ya pastikan realisasi bisa mencapai hasil yang baik yang tinggi sesuai target yang diharapkan target dari pemerintah Kementerian Dalam Negeri minimal 90% kami berharap juga target ini bisa tercapai terima kasih Pak demikian yang bisa saya sampaikan iya baik Bapak berarti kedepannya targetnya adalah realisasi APPD dapat tercapai tentunya dengan pantauan monitoring evaluasi ke setiap kepala SKPD diperintahkan untuk seperti itu ya Pak ya baik Bapak kita akan tarik kilas mundur sebentar ya Bapak terkait dengan yang kita ketahui bersama bahwa Bapak merupakan PJ Bupati yang ditunjuk langsung dari Kementerian Dalam Negeri bagaimana usaha Bapak terkait hal ini untuk dapat menggait anggaran dari pusat untuk pembangunan di Kabupaten Sarolangun boleh dijelaskan Bapak? oke terima kasih ya saya adalah Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri ya jadi salah satu pejabat yang berkaitan dengan koordinasi program dan kegiatan di Kementerian Dalam Negeri jadi bagaimana saya bisa menggait ini dana-dana dari pusat ya jadi Alhamdulillah karena saya punya banyak hubungan dengan para Kepala Biro Perencanaan dan juga dengan Bapak Penas ya karena selama ini memang saya tugasnya adalah berkoordinasi dengan Bapak Penas dan dengan para Biro-Biro Kepala Biro dari Kementerian dan Lembaga jadi cara saya menariknya adalah mengkoordinasikan ya dan saya langsung melakukan pertemuan dengan para Kepala Biro Kementerian 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 yang ada ya khususnya berharap agar dana alokasi khusus yang ada di setiap Kementerian Lembaga ya saya kemarin ke Kementerian PU dan saya bisa bertemu ada tiga Direktur ya ataupun juga dengan Kepala Biro perencanaan langsung dari Kementerian PU untuk bisa bermohon pada mereka juga agar dana alokasi khusus yang ada di Kementerian PU itu bisa dialokasikan kepada Kabupaten Serolangun dan juga kepada Kementerian Kesehatan saya baru langsung juga ketemu sama Kepala Biro Ibu Kepala Biro Kementerian Kesehatan ya Biro perencanaan dari Kementerian Kesehatan untuk bisa membantu kami dalam dana alokasi khusus bidang kesehatan nah juga kami berkoordinasi dengan Mbak Penas ya yang mengkoordinasikan anggaran kaitannya dana dana alokasi jadi mungkin nanti kedepan karena kedepan kita akan masuk ke priorisasi tahun perencanaan 2025 saya sudah minta kepada seluruh Kepala Dinas saya yang terkait untuk menyusun proposal sebanyaknya dan nanti proposal kita akan bawa ke Jakarta untuk bisa berkoordinasi dengan Kementerian Kementerian yang ada dalam yang ada anggaranya untuk dialokasikan ke pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus ataupun tugas pembantuan yang ada di di daerah atau di Kementerian Lembaga tersebut kami berharap mudah-mudahan dengan memang saya sebagai Kepala Biro Perencanaan terhadap ada peningkatan dana-dana alokasi dana-dana yang dari pusat ke Kabupaten Sarolang khususnya saya rasa demikian terima kasih wow berarti bisa dibilang ini adalah suatu privilege bagi Kabupaten Sarolangun mempunyai PJ Bupati yang dulunya merupakan Kepala Biro Perencanaan ya betul Bapak ya yang memang langsung terintegrasi dengan Bapenas Biro Perencanaan dan lain-lain dalam hal ini adalah pemerintah pusat untuk dapat menggait anggaran demi pembangunan di Kabupaten Sarolangun baik pemirsa kita masih akan berbincang di segmen terakhir dengan Bapak PJ Bupati Sarolangun jangan kemana-mana tetap di Injambi Anda masih bersama kami di Injambi tentunya bersama dengan PJ Bupati Sarolangun Bapak Bahril Bakri baik pemirsa Bapak Bahril Bakri ini merupakan salah satu PJ Bupati terbaik dari tiga PJ yang ada di Provinsi Jambi berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan hal tersebut Bapak bagaimana Bapak menyikapi kepentingan elit politik mencelang pemilu ini Aduh terima kasih banyak Mbak ya disebut terbaik ya tapi hal ini semua tidak lepas dari hasil kerjasama kami dengan seluruh Kepala OPD yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun kami memang mencoba menjaga selalu kebersamaan kami dengan seluruh Kepala OPD kita bekerja bersama dan selalu melakukan koordinasi-koordinasi rapat koordinasi kami menciptakan suasana yang baik agar para Kepala OPD bekerja dengan baik jadi prestasi yang kami dapatkan bukan karena kami sendiri itu juga adalah peran ataupun partisipasi dari seluruh Kepala OPD yang ada di Kabupaten Sarolangun Alhamdulillah kami bisa bekerja bersama dengan baik dan mereka semua juga mendukung kami untuk bisa mencapai hasil yang sebaik mungkin terkait dengan tadi pertanyaan Mbak adanya kepentingan politik ya dari elit politik khususnya ya jadi kami menegaskan disini Bapak para pemerintah semua kami adalah ASN ya kami bukan orang politik ya kami itu ditunjuk sebagai ASN jadi untuk ASN itu sudah ada aturannya kita tidak boleh berpolitik praktis Pak dilarang ada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparat kultur sipil negara ya sudah menjelaskan tidak boleh ASN itu berpolitik dan juga ada peraturan baru ini ada SKB 5 Menteri juga menegaskan ya dari Kemenpan dari Kemendagri ya dari BKN KSN dan Bawaslu itu menegaskan tentang yang ke netral daripada para PJ ini dan saya ya sebagai PJ ya saya sama ya netral kepada seluruh baik itu elit ataupun juga tidak jadi tidak ada perbedaan-perbedaan yang saya berikan kepada para elit-elit politik yang tadi Mbak sampaikan dan saya juga ya minta kepada seluruh ASN dari Kabupaten Seluruh Langung bersifat netral kita diawasi oleh Bawaslu dan apabila melanggar tentu akan ada sanksinya itu saya selalu mengingatkan dan saya juga sudah mengimbau dalam apel-apel setiap apel sepagi Senin untuk agar para SN bersikap netral gitu itu aja ya jadi kepada elit saya sikapnya sama semua tidak ada yang melebihkan ataupun juga mengurangi kita sama saja mereka bisa bersama saya berkomunikasi demikian Mbak berarti kita we get the point berarti tetap menjaga silaturahmi dengan elit politik namun tetap pada menjaga netralitas ya Pak ya baik Pemirsa dan juga Bapak kita ke pertanyaan yang berikutnya yakni apa yang menjadi fokus Bapak ke depan selaku PJ Bupati Saro Langung oke baik pertanyaannya yang baik jadi saya dalam merencanakan ataupun menyusun program prioritas itu saya pertama melihat memetakan dulu ya kondisi ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di daerah sebagai seorang perencana ya kita harus merencanakan sesuai dengan permasalahan atau isu-isu yang memang berkembang yang ada di daerah dan juga kita memperhatikan adanya arah kebijakan dari pemerintah pusat jadi ke depan ya saya mengenai juga arah pemerintah pusat kepada kami yang penting pertama adalah kita akan menekan angka stunting dari sebagian pertanyaan di awal tadi ya itu adalah wajib bagi kami sebagai PJ untuk melakukan program itu selain itu juga mengendalikan inflasi ya menciptakan agar indeks perkembangan harganya tidak melebihi standar nasional dan juga penekanan angka kemiskinan ekstrim kita menurunkan angka kemiskinan ekstrim Sarolangun punya besaran kemiskinan ekstrim sebanyak kurang lebih 8% sehingga kita menekan itu dan selain itu ya kita juga ingin meningkatkan investasi daerah di kebuatan Sarolangun jadi saat ini saya sudah merintahkan kita percepat pembangunan mal pelayanan publik ini sudah terkontrak sedang dibangun jadi saya Alhamdulillah bisa salah satu legasi saya mal pelayanan publik di kebuatan Sarolangun bisa terbangun mbak dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi bisa selesai juga kita yang penting bagi saya juga tentang pengembangan pertanian areal Sarolangun ini kan luasnya kurang lebih 5.900 hektare itu namun saya melihat potensi pertanian belum dikelola secara baik saya untuk pengembangan pertanian melakukan kerjasama dengan institut pertanian Bogor kita menggunakan varitas unggul dari IPB dan kita dalam P perubahan APBD 2023 akan membeli bibit atau benih dari IPB yang khususnya padi dan kita akan tanam di ada 6 pecamatan yang kita pilih ya dan setiap pecamatan ada 2 hektare nah jadi dan juga akan selain padi juga ada cabe atau bawang nantinya itu nah itu jadi perhatian kami ya harapannya saya mudah-mudahan pertanian di Kabupaten Sarolangun itu bisa lebih maju dan berkembang dan juga mengenai pembangunan para sarana air bersih dan sanitasi saya melalui perubahan APBD juga akan membangun berapa lokasi sarana air bersih ataupun juga sanitasi MCK di berapa kecamatan dan desa dan juga adalah penurunan angka pengangguran di tingkat desa melalui pelatihan-pelatihan di desa dan kita udah mencatat mendata penduduk-penduduk yang menganggur di tingkat desa nah juga nanti ke depan kita mencoba bagaimana penanggulangan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini kami itu punya 215 hotspot ya dan untuk itu kami berkoordinasi dengan pores dan TNI dan juga saya minta para camat dan kepala desa untuk ikut terlibat menangani kebakaran hutan lahan ini ini salah satu sekarang juga yang sangat serius di Jambi jadi kami minta kepada seluruh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait agar dapat menjegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kebuatan Sarolang itu antara lain ya dan untuk ASN juga saya mendorong agar ASN juga ya meningkatkan kinerjanya ya berintegritas ya dan juga profesional ya dan saya berharap bisa-bisa mudah-mudahan kita bisa menerapkan core values ASN berahlah itu ya berorientasi pelayanan akuntabel akuntabel kompeten ya harmonis loyal adaptif dan kolaboratif itu ya ASN ini adalah kunci juga untuk keberhasilan kebuatan Sarolang baik luar biasa sekali Bapak dari 1 2 sampai 9 poin ada yang saya catat ini ternyata sangat tertata dan kompleks sekali fokus ke depan Bapak sebagai PJ Bupati Sarolangun ini menjadi catatan penting bagi saya dan juga mungkin bagi masyarakat Sarolangun yang sedang menonton disini karena ini merupakan fokus yang benar-benar menyentuh seluruh aspek di masyarakat ya dikit lagi juga tambah Mbak jadi mungkin selain itu juga yang saya juga lupa tadi kita juga berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia Pak peningkatan pendidikan sekarang kita memang rata-rata ya lama sekolahnya di Kabupaten Sarolangun itu 8,12 tahun baru tingkat SMP nah kami berharap bisa lebih meningkat di tahun ini dan tahun kedepannya yang kedua juga masalah pengembangan kesehatan juga menjadi perhatian kami khususnya posyandu dan poskesmas kita akan coba dorong untuk bisa ditingkatkan sehingga mereka sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa dan di tingkat kecematan demikian terima kasih baik Bapak kita sudah berada di penghujung segmen satu pertanyaan terakhir sebagai penutup apa harapan Bapak untuk masyarakat Sarolangun di kepemimpinan Bapak saat ini boleh dijelaskan baik saya berharap masyarakat di Kabupaten Sarolangun bisa bekerja sama dengan saya mari kita jaga stabilitas keamanan sosial mari kita sama-sama membangun Sarolangun sehingga kita Sarolangun lebih baik, lebih maju dan lebih baik ke depan di harapan saya mari bersama pemerintah daerah untuk memajukan Kabupaten Sarolangun menciptakan kondisi yang baik sehingga para investor terutama bisa menanamkan investasinya di wilayah Kabupaten Sarolangun kita berharap sama-sama agar Sarolangun lebih baik, lebih maju ke depan saya rasa demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baiklah pemirsa tidak terasa sudah satu jam Injambi menemani Anda berbincang dengan Bapak PJ Bupati Sarolangun terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Injambi pada malam hari ini dan pemirsa jangan lupa saksikan Injambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di Jek TV, inspirasi kita, selamat malam Terima kasih 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 Terima kasih